itu adalah bentuk saya melepaskan diri dari keresahan itu ya ini tergena terdengar mungkin terdengar sangat klis tetapi saya tidak bisa bermimpi menjadi penulis yang kaya raya saya tidak bisa bermimpi menjadi penulis yang terkenal dan punya ribuan followers hal paling dekat yang bisa saya lakukan adalah saya bisa melepaskan diri dan saya bisa menyampaikan setidaknya kepada diri saya sendiri wacana-wacana yang menurut saya penting untuk saya tuliskan ya tentu itu adalah satu tahap di atas proses ketika naskah itu telah jadi dan apakah dia diarahkan untuk terbit di sebuah penerbit atau di koran atau di majalah itu tentu saja adalah langkah selanjutnya untuk menyentuh pembaca yang lebih luas tapi yang paling penting bagi saya bahwa wacah ini selesai saya mendapatkan pengetahuan saya mencari data sebanyak mungkin dan saya menuliskannya dan ketika harus diurutkan semuanya ada di posisi ke-6 setidak menyukai semua buku yang saya tulis karena ketika buku itu selesai selesai dicetak saya kadang merasa kenapa saya menulis seburuk ini kenapa seharusnya saya bisa menulis sebaik ini jadi ya saya tidak pernah merasa puas dengan apa yang saya tulis dan sama sekali tidak memfavoritkan salah satunya tapi saya pikir itu adalah sesuatu yang membuat saya ingin terus menulis lebih baik dari apa yang pernah saya lakukan followers di Instagram itu sebenarnya hasil beli menurut saya biasa saja karena ya jika kita adalah pembaca karya sastra Indonesia sangat banyak penulis muda Indonesia yang menurut saya kualitas karyanya bisa dikatakan apa ya dalam sanda kutip melampaui samannya kita kadang ya beranggapan bahwa penulis muda ini tidak mungkin bisa menulis sebagus ini tapi karena itu saya mengatakan ya banyak sekali penulis Indonesia menurut saya bagus buku yang menurut saya kemudian berpengaruh untuk membuat saya membaca karya sastra lainnya adalah Siara karya Iwan Simatupang membuat saya ingin membaca buku sastra lebih banyak bukunya penulis dari penulis perempuan dari India namanya Arundhati Roy the God of small things itu awal-awal saya baca juga ketika kuliah jadi dua buku ini meskipun setidak bisa mengurutkan mana buku yang paling bagus dalam proses saya menjadi pembaca menurut saya dua buku ini yang menjadi awal saya untuk masuk dan membaca lebih banyak karya sastra